Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nastainu wa nastaghfiru Alhamdulillah teman-teman semua pada Kurya hari ini ya Seperti info yang kami sampaikan Bahwa pada hari ini kita akan menyimak bersama Beberapa informasi terbaru ya Terkait dengan Pemanfaatan turnitin karena memang ada beberapa perubahan yang harus sama-sama dibahas Sebenarnya di pertemuan yang sebelumnya dulu Sudah kami undang juga menyauti apa yang diundang oleh Mbak Nisrina ya dari turnitin Indonesia Teman-teman ada yang ikut tapi ada yang kesulitan masuk Jadi makanya itu Ada diantara mereka juga mungkin kurang memahami Meskipun juga sudah saya share ya Manual dari Mbak Rina Kemudian sudah saya upload juga di channel Youtube LP2M Tapi mungkin secara teknis ada yang masih belum memahami Dan diantaranya saya mendapat pertanyaan-pertanyaan gitu ya Dari teman-teman Termasuk ada yang menanyakan Kenapa kok gak bisa masuk lagi Seperti dulu turnitinnya dan seterusnya Padahal ada teknis terbaru yang Yang sudah disosialisasikan Nah karena itulah Mungkin pentingnya disini juga Nanti secara praktis simple aja Mbak Yang penting dipahami oleh semua Secara teknis-teknisnya Kemudian apa yang jangan dilakukan Mungkin penting juga untuk disampaikan Termasuk satu poin lagi Cara meminta untuk menghapus itu Bagian ada yang sudah paham Tapi sebagian teman-teman kita Ada yang masih belum memahami Bagaimana cara menghapus Atau menghilangkan hasil cek turnitin Yang sudah terlanjur tersimpan di repository Ini ada mungkin tiga poin itu ya Jadi yang pertama apa yang memang Penting untuk kita lakukan dengan teknis terbaru Apa yang jangan Mungkin ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui Untuk jangan kita lakukan Dan yang ketiga Cara menghapus Artikel yang sudah terlanjur Terdeteksi Atau tersimpan di Terima kasih tentunya Mbak Rina Atas kesediaannya memberikan Meluangkan waktu Untuk sore hari ini kita berdiskusi Dan kita targetkan sebelum jam Tengah empat ya Sebelum itu memang kita sudah Tuntas Saya persilakan langsung kepada Mbak Rina Untuk Membahani kita semua Terkait dengan apa yang sudah saya Sampaikan tadi Tapi silakan Mbak Baik Terima kasih Mbak Anton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat sore Bapak Ibu semua Salam sehat selalu Perkenalkan saya Rina Perwakilan dari penyedia Tuan Mbitin Teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak Kepan Mbak Anton Dan juga Bapak Ibu dari Win Araniri Atas kehadirannya hari ini Nah mungkin saya akan langsung saja Jadi untuk materi hari ini Itu terkait Kebijakan sistem terbaru Di Tunitin ya Bapak Ibu Yang mana sebelumnya Setiap kita mengupload Sebagai account instructor Itu di dalam Pas dan assignment Kita bisa mengisi Nama sesuai yang Ingin kita isikan ya Baik nama kita sendiri Atau nama pemilik dokumen Secara manual Nah saat ini Sistem terbaru ini Menjadikan Instructor bisa mengupload Atas nama account student Yang ter-enroll Atau terdaftarkan Jadi nama autor Atau nama penulis Di dokumen yang kita upload Di Tunitin ini Seolah-olah Atas nama account student ini Nah dengan sistem terbaru tersebut Saya ingin share mungkin Atau diskusi Atau menyampaikan Bagaimana cara kita Tetap bisa mengupload Dengan ketentuan terbaru Di Tunitin ini Baik mohon izin Bapak Ibu Saya mau share screen ya Baik mohon izin Sudah terlihat ya Pak ya Screen saya Baik Nah Jadi Bapak Ibu Tadi Untuk sistem terbaru ini Perubahan yang Paling mengenainya itu Ke account instructor Dimana instructor saat ini Kalau mengupload Mungkin disini Kita coba masuk ke kelas dulu ya Bapak Ibu Di dalam kelas Kita masuk ke assignment Lalu untuk submit file Itu biasanya kita bisa Langsung mengisi First name dan last name ya Untuk Contohnya di single file upload Nah Di sini untuk upload Di dalam class dan assignment Sekarang Nama authornya Itu Harus Kita select account student Yang didaftarkan dulu Nah maka Di sini Kita sebagai instructor Harus memegang Satu account student Nah account studentnya ini Boleh Masing-masing instructor Mendaftarkan diri Sebagai student Dengan email yang sama Atau Dari administrator Atau koordinator Tunitinnya Itu menyiapkan Satu email Yang dengan nama yang umum Misalnya Check Tunitin Winaraniri At gmail.com Atau dengan email Institusi bisa Nah itu Email tersebut Dengan nama yang umum Nanti digunakan oleh Instructor-instructurnya Seperti itu Oke Baik Di sini saya akan Kembali ke halaman awal dulu Jadi perubahan Perubahan utamanya adalah Di upload Class dan assignment Untuk account instructor Ya Bapak-Ibu Nah Di sini saya sudah Menyiapkan Class Check Tunitin Desen Lalu di dalam classnya Saya sudah siapkan Beberapa assignment Untuk contohnya Nah di dalam Assignmentnya Di sini saya akan Coba Langsung Upload Nah Bapak-Ibu Untuk menguploadnya Tadi kita harus Memegang akun student dulu Nah untuk menambahkan Account student Itu bisa Langsung di sini Atau setelah Masuk kelas Di list assignment Ini ada menu studentnya Kita masuk dulu Ke menu student Di sini Lalu kita pilih Add students Di isikan Akun student yang sudah Disiapkan Jadi untuk Akun studentnya Nanti bisa Ditentukan ya Oleh ketentuan Di kampus Apakah setiap Instructure Boleh menambahkan Dirinya sendiri Sebagai student Tentunya dengan email Yang sama Sebagai Instructurenya Atau Disiapkan Satu email Atau mungkin Beberapa email Untuk digunakan Bersamaan Supaya nanti Distribusi Kuota studentnya Bisa merata Seperti itu Nah di sini Kalau sudah Ditambahkan Dipilih submit Oke Nah kalau Seperti ini Berarti sudah Ada account student Yang terdaftar Maka dari sini Bapak ibu Pemegang akun Instructure Itu sudah Disama upload Sepertinya ini Sudah Oke Kebetulan Ini sudah Pernah Nah untuk Assignment yang Baru Nanti tampilannya Seperti ini Jika sudah Menambahkan Account studentnya Nah selanjutnya Kita seperti biasa Ke submit file Lalu Kalau kita lihat Di sini Untuk jenis Submit papers Itu masih Bisa terakses Bapak ibu Keempatnya Untuk di dalam Plaston assignment Keempat Jenis submit ini Masih bisa Diakses Namun Kalau untuk Multiple Dan zip file Itu Satu Walaupun Misalnya kita Mau upload Misalnya dua dokumen Nah tapi kita Hanya mendapat Satu account student Yang didaftarkan Nah itu Tidak bisa Di upload Jadi Satu account student Itu Hanya bisa Satu dokumen Atau Satu kali upload Ini saya coba Contohnya ya Bapak ibu ya Saya pilih Di multiple file upload Tadi kan saya Menambahkan Satu account student Ya Satu account student Tapi di sini Contohnya Saya ingin Mau upload Dua dokumen Dalam bersama Kalau di sini Dia masih bisa Memproses Nah lalu Nanti kita Diminta untuk Select studentnya dulu Nah tadi Karena Hanya ada satu Atau hanya bisa Satu yang bisa Kita add Atau kita Tambahkan Atau opsinya Hanya satu Masih belum Get upload Saya coba Oke Nah di sini Sudah dua dokumen Yang ingin Di upload Nah lalu Untuk studentnya Itu dengan Account yang sama Kalau seperti ini Itu tunetin Sudah tidak Memberikan akses lagi Nah jadi Akan ada Keterangan Jadi one paper Per student Seperti itu Jadi jika Bapak Ibu Ingin mengakses Di multiple file Tapi studentnya Hanya satu Maka hanya bisa Satu kali Dalam meng-upload Begitu Nah Lalu kalau Di single file Di sini Ini Satu Per satu Upload Nah Di sini sudah Ada account student Yang didaftarkan Nah nanti dia Namanya akan Mengisi secara Otomatis Atas nama Account student Yang Kendaftar Lalu Saya langsung Kiris aja Satu contoh Dokumennya Okay Okay Let's see Your process For upload Okay Kalau sudah Seperti biasa Kita confirm Lalu go to Assignment inbox Jadi Untuk secara upload Sekarang seperti itu Bapak Ibu Kita perlu Add student dulu Di dalam Kelasnya Nanti setelah itu Baru Saat mau upload Nama authornya Kita pilih dari Account student Yang terdapat Nanti Nanti hasilnya Nanti hasilnya Muncul seperti ini Lalu Bapak Ibu Karena dia ini Di upload Atas nama Account student Maka secara setting Kita mengikuti Setting defaultnya Student Dimana Kalau kita meng Upload ulang Itu hasil yang ini Akan ter-reflex Dengan yang baru Jadi karena dia Terbacanya sebagai Autor yang sama Di sini Maka Misalnya Bapak Ibu Di dokumen yang sama Itu ada revisi Atau mungkin Bapak Ibu Mau upload ulang Tapi di dalam Assignment yang sama Di sini Itu Untuk dokumen ini Contohnya Case studies Dengan hasil 12% Jika kita upload Ulang di sini Submit lagi Dia akan ter-replace Di sini saya Akan coba Upload ulang Di dalam Assignment yang sama Dengan Account student Dengan yang sama Di sini Misalnya Saya coba Dokumen yang berbeda Tadi hasilnya 12% ya Bapak Ibu Nah nanti Yang 12% itu Akan ter-replace Dengan yang Terbarunya Tadi sepertinya Ter-cancel Saya coba Upload ulang Oke lalu confirm Seperti biasa Go to assignment Inbox lagi Nah Dari judulnya Dia sudah Terganti juga Dan nanti Hasilnya dia Ter-replace Tadinya Kan 12% ya Ya masih Belum muncul Nah jadi Bapak Ibu Karena Setting default Student seperti ini Jadi nanti Di assignment yang sama Di assignment yang sama Uploadnya nanti yang terakhir Ter-upload itu langsung Ter-replace Seperti itu dan Belum tersimpan Begitu Jadi untuk Setiap meng-upload Di dalam assignment yang sama Karena akun studentnya 1 Itu akan ter-replace ya Bapak Ibu Nah lalu Selain Default setting yang ter-replace ini Setiap meng-upload Untuk student pun Setiap setelah meng-upload 3 kali Yang keempat kalinya ini Hasilnya muncul setelah 24 jam Bapak Ibu Jadi misalnya Di sini kita sudah Re-upload Sampai 3 kali Misalnya Nanti setelah itu Yang keempat Kelima dan seterusnya Itu hasilnya Kita perlu menunggu 24 jam ke depan Nah Solusi untuk hal tersebut Nah jika Bapak Ibu Perlu hasilnya dengan cepat Nanti Bapak Ibu bisa Upload di assignment yang berbeda Nah Misalnya di sini sudah Capai di limit tersebut Nanti Bapak Ibu Upload di assignment yang berbeda Setelah itu Kalau di assignment Ini contohnya di sini Nanti Bapak Ibu upload di sini Misalnya sampai 3 kali lagi Lalu harus menunggu lagi Yang keempat kelimanya Nanti Bapak Ibu upload lagi Di assignment baru Begitu Nah Mungkin tambahan Sedikit tips juga ya Bapak Ibu ya Karena Tadi Default setting students Yang Setiap Setelah 3 kali meng-upload Kita harus Menunggu 24 jam Dan Supaya kita Tetap langsung mendapat Hasilnya secara langsung Nanti saya sarankan Bapak Ibu Dibuatkan satu kelas Lalu di dalam kelasnya Disiapkan beberapa assignment Misalnya Empat Atau misalnya lima Nah Nanti dari sini Ini untuk contohnya Saya buat Empat assignment Nah misalnya dari keempat assignment ini Sudah digunakan semua Atau sudah mencapai limit Tadi sudah harus menunggu hasilnya Nah Bapak Ibu Untuk membuat Kelas dan assignment baru ini Kita bisa manfaatkan Fitur copy class Jadi Membuat kelas dan assignment Tanpa harus Men-setting orang dari awal Contohnya Jadi Misalnya Kelas Set-setting dosen Tadi isinya ada empat assignment Ini saya pilih copy class Copy-nya itu ada di sebelah Edit ini ya Bapak Ibu ya Ini edit Nah sebelahnya ini copy Kita pilih copy class Nah Class name-nya boleh diganti Dengan yang baru Atau copy of Set-setting dosen Ini tidak apa-apa Lalu Start date-nya Ini kalau bisa Melebihi dari yang sekarang Oke Dari waktunya Oke Ini sudah lebih Karena kalau dia mundur Tidak bisa di-set biasanya Nah Jadi seperti ini Bapak Ibu Kalau kita lihat copy class-nya Seperti ini Nah ini sudah terbuat Kelas yang baru Jadi kita tidak harus Men-setting assignment Satu persatu dari awal Seperti itu Nah ini kelasnya Copy object to Make-in dosen Lalu assignment-nya terbuat Nah tapi dokumennya Dia tidak mengikuti Jadi yang di-copy itu Hanya Class dan assignment-nya Atau rumahnya saja Dan student-nya Nanti kita add ulang saja Nah untuk Kelas yang baru ini Karena dia baru Nanti kita menu Kita masuk ke menu Student lagi Lalu di-add student lagi Di sini Seperti biasa Dengan email Atau student yang sama Itu dia masih terhitung Sebagai satu student Otomatis Terdaftar di sini Nanti kelas yang baru ini Sudah bisa digunakan Seperti tadi Gitu Baik Bapak Ibu Itu untuk Bagaimana cara kita tetap Bisa meng-upload Dengan sistem terbaru Di Tunitin Melalui kelas dan assignment-nya Nah selain melalui Kelas dan assignment Bapak Ibu ada satu Fitur lagi di Tunitin Yaitu fitur Quick Submit Nah ini kalau kita lihat Di menu atas Di logo Tunitin Di bawahnya ada beberapa menu Nah ini ada menu Quick Submit Nah untuk Quick Submit ini Sebetulnya Infonya dari Tunitin Nanti akan ditarik juga Tapi kami masih belum tahu kapan Dan Kemarin ada Salah satu kampus yang Quick Submit ini Sudah tidak bisa Diaktifkan infonya Tapi yang sebelumnya Sudah mengaktifkan Quick Submit ini Masih bisa diakses Nah jadi Bapak Ibu Untuk yang Masih belum diaktifkan Mohon untuk Coba dicek Supaya bisa Segera diaktifkan dulu Quick Submit ini Jadi secara default Dia masih non aktif Bapak Ibu Nah untuk Mengaktifkannya itu Ada di menu User Info Nah user infonya itu Ada di atas sini Menu yang Tab warna hitam Sebelah ada nama Message Ada user info Nah lalu Di sini ada account setting Di sebelah kanan Nah yang ketiga ini Ada activate Quick Submit Nanti Bapak Ibu Pilih yes Lalu setelah itu Disubmit di sini Kalau sudah disubmit Dia nanti Menunya akan muncul Di bagian atas sini ya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Mohon dibantu Untuk Coba dicek Ke user infonya Jika misalnya Activate Quick Submit Yang masih bisa diakses Mohon untuk Bisa segera diaktifkan saja Supaya Nantinya Quick Submit ini Menjadi fitur Yang bisa dimanfaatkan juga Selain kita bisa Mengupload Di kelas dan asal Karena kalau secara Step by step Quick Submit ini Lebih mudah Sebetulnya Dibandingkan dengan Mengupload Di kelas dan asal Namun Cara menguploadnya Masih tetap Satu persatu juga Satu dokumen Dan settingnya Masing-masing dokumen Nah Lalu Bapak Ibu Untuk di Quick Submit ini Kita mau uploadnya itu Tanpa kelas dan asal Nah ini Kalau Bapak Ibu lihat Ada list Dokumen-dokumen Semuanya ini Jadi dia Semua dokumen Bergabung di halaman yang sama Jadi Tidak bisa kita kelompokkan lagi Di dalam kelas dan asal Kalau di Bagian Quick Submit ini Nah Untuk cara mau uploadnya Itu kita disini Klik Submit saja Oke Lalu nanti Setiap kita mau upload Setting ini akan muncul Nah Yang bisa kita checklist disini Biasanya ada Tiga atau empat Ini adalah Database Pembanding Biasanya untuk Database Pembanding Di checklist semua ya Bapak Ibu Nah Lalu Di bawah Database Pembanding Itu ada Submit Papers 2 Ini biasanya Kita pilih No Repository Jadi nanti Bapak Ibu Jangan buru-buru Disubmit Tapi kita Pastikan dulu Submit Papers 2 nya Disini Itu No Repository ya Oke Nah Karena ini nanti Setiap kita mau upload Dia Selalu muncul Oke Kalau sudah Langsung saja Disubmit Nah Lalu Lalu kalau untuk Di Quick Submit Multiple Dan Zipa Itu sudah Tidak bisa Diakses Jadi hanya bisa Mau upload Satu persatu Baik di single Atau cut and paste Oke Nah untuk single file upload Disini namanya Masih bisa kita Isi Jadi seperti Biasa kita mau upload Sebelum ada Sistem terbaru ini Nah untuk nama Autornya Disini kita Tidak perlu Add student Atau yang lainnya Ini bisa kita Isi nama Sesuai yang Kita isikan Lalu untuk Rokumennya Contoh Google to assignment Inbox Nanti Nucil disini Nah Lalu Untuk di Quick Submit Terkait Setting Exclude Bibliography Quotes Atau small My cheese Itu ada Di dalam Dokumennya Masing-masing Bapak-Ibu Jadi Nanti setelah Nanti hasilnya muncul Misalnya disini 41% Bapak-Ibu bisa Masuk ke dalam Hasilnya dulu Ke reportnya dulu Lalu nanti Disini Nah nanti Nah nanti ada di bagian Kotak yang keempat Ke bawah Yaitu Filters and Settings Nah Disini Jadi untuk setting Exputnya Itu Perkodokumen Nah kalau disini Misalnya Ada yang ingin Di Exput Ini tinggal Kita atur Lalu kita Apply Nah nanti Seperti ini Nah itu dia Bapak-Ibu Jadi untuk Settings Atau cara Mau upload Di Quick Submit Itu kurang lebih Seperti itu Kita tidak harus Membuat Class dan Assignment Lalu tidak harus Ada students Lalu yang terakhir Tadi ya Sesuai dengan Yang dihubungkan Pak Anton Yaitu terkait Bagaimana Cara Menghapus Dokumen Yang terlanjur Masuk ke Repositori Tunitin Jadi Bapak-Ibu Jikalau Misalnya Ada dokumen Yang tidak Sengaja Masuk ke dalam Repositori Tunitin Itu Bapak-Ibu Jangan buru-buru Dihapus Dari Inbox Misalnya Ini Kalau kita Lihat di Let disini Itu ada Dua opsi Nah Bapak-Ibu Jangan pilih Remove from Inbox Jika dokumennya Masuk ke dalam Repositori Tunitin Karena kalau Misalnya kita Pilih Remove from Inbox Itu dia Hanya hilang Dari tampilan Accountnya Saja Kalau di Database Dia masih ada Di dalamnya Tapi kalau Kita Sudah pastikan Dokumennya itu Masuk ke Repositori Tunitin Maka kita Pilihnya Request Permanent Delation Yang ini Nanti Langsung Kita ikuti Saja Langkahnya Recent Recent Delation Misalnya Wrong paper Submitted Lalu continue Nanti tinggal Di type Delate Disini Lalu confirm Setelah ini Requestnya Akan masuk ke Administrator Untuk di Approve Delation Secara Permanent Nah itu Dia untuk Cara penghapusannya Bapak-Ibu Permanent Delation Baik Mungkin Demikian Bapak-Ibu Kemamparan Dari saya Terkait Bagaimana Cara kita Bisa mengupload Dengan Kebijakan Tunitin Yang terbaru Pertama Tadi Cara Mengupload Di dalam Plaston Assignment Dengan Menambahkan Account Students Lalu yang Kedua Tadi kita Bisa Memanfaatkan Fitur Fixed Submit Yang mana Perlu kita Aktifkan Dulu Secara Default Dan Lalu Tadi yang Ketiga Terkait Cara Menghapus Permanent Delation Yang masuk Ke Repository Baik Mungkin Demikian Terima kasih Bapak-Ibu Atas Perhatiannya Selanjutnya Mungkin Saya Kembalikan Pada Pak Atas Terima kasih Bapak-Ibu Baik Terima kasih Mbak Rina Sudah Memaparkan Beberapa Hal Yang memang Penting Untuk Sama-sama Kita Ketahui Terkait Dengan Bagaimana Kita Mengoperasikan Tunitin Dengan Teknis Dan Kebijakan Baru Dari Tunitin Selanjutnya Kita Masuk Ke Sesi Diskusi Kita Punya Waktu Sekitar Maksimal 30 Menit Dari Diskusi Sampai Jam 5.30 Ini Sudah Ada Satu Pertanyaan Ini Mbak Di Chat Itu Dari Ilarah Martin Tim Pada Fitur Quick Submit Untuk Setting Persentase Batas Toleransi Sementara Itu Sebenarnya Di mana Tombolnya Bisa Di Ini Kalau Di Yang Sebelumnya Dulu Kan Bisa Nih Di Di Setting Duluan Tapi Ini Yang Sekarang Dengan Model Quick Submit Di mana Bisa Di Setting Silahkan Mbak Langsung Di Respond Baik Jadi Izin Menjawab Pertanyaan Terkait Setting Persentase Atau Batas Similarity Di Untuk Di Quick Submit Kalau Biasanya Kita Setting Di Dalam Assignment Untuk Di Quick Submit Ini Setting Di Dalam Report Dokumen Masing Masing Mungkin Mohon Izin Saya Share Sekian Lagi Silahkan 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 Lagi 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 Jadi Kalau dari Menu Submit Sendiri Misalnya Dokumen Ini Contoh Dokumen Punitin Yang 66% Ini Kita Masuk Dulu Ke Report Kita 66% Kalau Sudah Terbuka Kampilannya Seperti Ini Di Di Kotak Yang Berwarna Merah Itu Ada Filtors And Settings Yang Kotak Yang Ini Bapak Ibu Kotak Keempat Dari Kiri Nah Ini Untuk Setting Explode Itu Ada Di Sini Jadi Misalnya Kita Explode Sourcenya Misalnya 8 Kata Kalau Kita As Work Quotes Dan Bibliography Kalau Misalnya Sudah Kita Apply Change Jadi Kalau Click Sublet Settingnya Itu Per Dokumen Masing-masing Bapak Ibu Yang Biasanya Kita Sudah Setting Di Awal Kalau Ini Kita Upload Dulu Tadi Setting Di Awalnya Itu Hanya Pilihan Data Pembanding Dan No Repository Lalu Setelah Di Upload Nanti Masuk Ke Report Baru Kita Setting S-Code Di Bagian Focus And Setting Itu Mungkin Apakah Sudah Cukup Jelas Bapak Ibu Gimana Pak Otin Sudah Jelas Ini Bisa Unmute Sudah Saya Setel Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Lebih Lanjut Assalamualaikum Mohon Maaf Itu Kan Fitur Exclude Jadi Kalau Kita Exclude Malah Tambah Kurang Persentasinya Bu Di Exclude Kan Mengeluarkan Yang Similarity Kita Kurangkan Similarity Jadi Dia Dikeluarkan Exclude Makanya Tambah Kurang Bukan Di Apa Namanya Bukan Toleransi Persentasinya Apa Saya Salah Kalau Saya Salah Dia Kan Beda Itu Exlude Exlude Kan Beda Bu Kalau Kita Exclude Malah Misalnya Kan Kita Tanpa Exclude 49% Setelah Kita Exclude Malah Kurang Ya Bu Karena Sudah Kita Exclude 1% Kita Tambah Misalnya Kita Exclude 5% Itu Tambah Kurang Lagi Jadi Kan Seharusnya Dia Logikanya Tambah Kecil Persentase Plagiasinya Itu Tambah Besar Kan Begitu Bu Di Setting Setau Saya Logika Saya Begitu Bu Karena Dia Setting Benar Kan Bu Kalau Exlude Sebetulnya Mengurangi Sifat Kalau CTSU Sendiri Tapi Kalau Misalnya Terkait Batas Toleransi Persentase Itu Dari Tunitin Sebetulnya Tidak Ada Setting Khususnya Jadi Misalnya Setiap Di Upload Itu Semua Tunitin Cek Secara Keseluruhan Mengikuti Settingnya Kalau Misalnya Ada Yang Di Exlude Misalnya Bibliografi Maka Bibliografi Tidak Akan Dicek Tapi Kalau Misalnya Dicetakan Semua Maka Itu Semuanya Tunitin Baca Kertama Dengan Database Dia Seperti Gak jelas Gak jelas Suaranya Ya Ada Suara Lain Barusan Oke Kalau Misalnya Dari Assignment Ini Bu Kita Masuk Dari Assignment Atau Kelas Itu Yang Filter Exclude Itu Tetap Ada Tetap Bisa Di Dokumennya Tapi Kita Kan Ada Settingnya Di Dalam Setting Berapa Kata Batas Toleransinya Atau Berapa Persen Batas Toleransinya Jika Kita Naikkan Itu Hasil Plagiasinya Itu Nanti Muncul Lebih Rendah Jika Kita Kan Jika Kita Kurang Maksudnya Ini apa Ya Mohon maaf Exclude Small Mice Yang Berapa Kata Dan Berapa Pesan Bukan Excludenya Ibu Tapi Exclude Itu kan Kita Mengeluarkan Hal-hal Yang Sama Yang Dibaca Di Internet Luarkan Biar Hasil Turnitin Kita Itu Tambah Rendah Itu Bukan Hasilnya Nanti Keluar Tambah Rendah Kalau Sudah Kita Exclude Jadi Kalau Semakin Besar Yang Kita Exclude Itu Otomatis Hasilnya Itu Akan Semakin Rendah Karena Sudah Banyak Hal-hal Yang Sama Tidak Dianggap Lagi Sama Oleh Permitting Begitukan Bu Bagikannya Sementara Yang Di Setting Kalau Kita Buka Dari Assignment Kan Ada Setting Itu Yang Dari Assignment Kalau Dari Setting Batas Toleransi Kesamaannya Itu Jika Kita Misalnya Katakanlah Kita Taruh Disitu 15% Kalau Kita Taruh 15% Keluarnya Misalnya 50% Nanti Hasilnya Yang Keluarkan Tapi Tapi Kalau Kita Rendahkan Lagi Kita Rendahkan Jadi 1% Itu Akan Keluar Sampai 70% Atau 80% Artinya Yang Diex Dengan Yang Persentase Di Setting Toleransi Kesamaannya Itu Tidak Sama Setahu Saya Logikanya Begitu Ini Kalau Misalnya Kita Exclude Disitu Tadi Tanpa Tak Exclude 1% Tanpa Exclude Ada Kita Filter Yang Di Simbol Yang Ibu Nampakkan Tadi Itu Hasilnya 50% Tapi Setelah Kita Tambah 1% Itu Kok Malah Tambah Kurang Hasilnya Jadi 42% Jadi Artinya Kita Bukan Menyaring Disitu Malah Memberikan Toleransi Kepada Manuskrip Yang Sedang Kita Cek Plagiasinya Jadi Sepemahaman Saya Exclude Dengan Batas Toleransi Yang Kita Kasih Untuk Cek Similarity Itu Berbeda Kalau Yang Didokumen Tadi Kan Kita Exclude Itu Bukan Kita Saring Bukan Kita Saring Atau Mungkin Begini Mbak Rina Ini Saya Sendiri Nggak Kurang Menangkap Apa Yang Dimaksud Sama Pak Otin Bisa Tolong Di Share Screen Tadi Mbak Khusus Yang Di Bagian Ada Ininya Jadi Bisa Langsung Ditunjukkan Maksud Dari Tadi Yang Bapak Itu Setting Ini Bukan Pak Yang Setting Ini Bu Ini Bukan Pak Yang Bukan Yang Di bawah Yang Ini Bagian Ini Bagian Yang Bagian Ini 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 Untuk Exclude Ini Untuk Exclude Ini Bu Jadi Mungkin Gini Kalau Kita Lihat Di Sini Jadi Exclude Itu Ada Tiga Bidu Geography Materials Dan Small Sources Untuk Small Sources Sendiri Kita Ini Sama Sifatnya Juga Seperti Yang Tadi Kita Buka Di Report Itu Jadi Untuk Exclude Untuk Exclude Small Sources Ini Dia Cara Kerjanya Bisa Exclude Berdasarkan Kata Atau Persentase Nah Misalnya Disini Pak Ila Bilih Mau Exclude Small Sources Oh Sebentar Small Sources Disini Maksudnya Itu Kita Exclude Kesamaan Dalam Rangkaian Kata Kalau Yang Atas Dalam Referensi Lalu Yang Kedua Dalam Kutipan Langsung Nah Kalau Small Sources Di Dalam Rangkaian Kata Nah Jadi Di Dalam Rangkaian Katanya Ini Misalnya Kita Pilih Word Countnya 8 Nah Berarti Nanti Jika Ada Kesamaan Di Dalam Rangkaian Kata Mulai Dari 1 Sampai 7 Nah Itu Nanti Yang Akan Otomatis Tidak Dibaca Oleh Turnitin Seperti Itu Pak Kalau Yang Small Sources Ini Tetapi Kalau Misalnya Kita Pilih Persentase Misalnya Sini Biasanya 2 Atau 1 Persen Nah Maka Nanti Kalau Ada Kesamaan Di Dalam Rangkaian Kata Mulai Dari 0 Sampai 1 Persen Itu Itu Yang Akan Di Export Jadi Dalam Rangkaian Katanya Ini Dia Bisa Ada Di Dalam Satu Paragraf Atau Di Setiap Paragraf Itu Ada Seperti Itu Ini Untuk Secara Kerja Yang Small Sources Ini Seperti Itu Nah Mungkin Apakah Sudah Menjawab Atau Ada Yang Masih Kurang Jelas Terkait Yang Baik 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 Oke Sudah Mungkin Satu Lagi Ini Mbak Satu Lagi Coba Ini Mbak Rina Yang Tadi Itu Hasil Sek To Meet Untuk Bisa Di Setel Ininya Presentase Ya Pak Nah Itu Mungkin Perlu Dijelaskan Kan Ada Mungkin Exclude Quotes Exclude Bibliography Kemudian Ada Pilihan Di Bawahnya Kalau Kita Pake Satu Persen Disini Mbak Jadi Ini Misalnya Kita Dari Clear Dulu Ya Pak Ini Masih Belum Desk Nah Kalau Untuk Estud Sendiri Jadi Ditunitin Misalnya Estud Kutipan Langsung Atau Quotes Lalu Bibliography Referensi Dan Juga Kesamaan Dalam Rangkaian Kata Kalau Quotes Misalnya Ini Kita Estud Maka Nanti Jika Ada Teks Di Antara Kutipan Ini Contohnya Quotation Maka Yang Seperti Ini Nanti Otomatis Oleh Tunitin Tidak Akan Dibaca Untuk Dibandingkan Dengan Database Nah Lalu Untuk Bibliography Jika Kita Check Please Maka Dia Tidak Akan Disertakan Juga Contohnya Disini Ada Referensi Nah Seperti Ini Nanti Dia Tidak Akan Disertakan Untuk Dibaca Lalu Untuk Small Sources Pilihannya Bisa Kata Atau Persentase Kalau Kata Biasanya 8 8 Kata Nah Kalau Persentase Biasanya 1 Sampai 2 Persen Kalau Kampus Biasanya 1 Persen Nah Kalau Untuk Yang Small Sources Ini Cara Kerjanya Misalnya Disini Kita Pilih 8 Kata Maka Setiap Ada Kesamaan Di dalam Langkaian Kata Kesamaannya Itu Misalnya 1 Sampai 7 Kata Karena Disini Kita Memilih 8 1 Sampai 7 Itu Yang Nantinya Akan Tereksud Seperti Itu Kesamaannya Tapi Kalau Persentase Nah Disini Yang Mulai Dari 0 Sampai Di Bawah 1 Persen Itu Yang Nanti Akan Teraskut Di Langkaian Langkaian Katanya Seperti Itu Nah Nanti Untuk Akumulasi Keseluruhannya Baik Dari Kata Atau Persentase Itu Dia Bisa Membaca Di Keseluruhan Dokumen Seperti Itu Jadi Bisa Misalnya Ada 1 Sampai 7 Kata Tadi Dalam Satu Rangkaian Kalimat Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Nah Nanti Itu Dia Yang Nanti Mau S-Word Seperti Itu Mungkin Pak Sudah Cukup Jelas Terkait Mungkin Saya Tambahkan Biasanya Gini Apa Yang Sampaikan Tadi Mbak Rina Di Dalam Pengecekan Itu Kan Kalau Kita Tidak Exclude Bibliografi Misalnya Seperti Yang Disampaikan Mbak Rina Tadi Maka Nanti Daftar Pustaka Yang Kita Proses Turnitin Itu Akan Terbaca Bapak Padahal Itu Kan Tidak Termasuk Plagiasi Daftar Pustaka Karena Dia Diambil Dari Kutipan Yang Kita Ambil Di Dalam Naskah Kita Jadi Semestinya Itu Di Exclude Bibliografi Karena Kalau Terbaca Apa Namanya Bahwa Itu Plagiat Juga Bisa Jadikan Kita Mengutip Sumber Yang Sama Dengan Orang Lain Kemudian Itu Dianggap Plagiat Tentu Tidak Tepat Jadi Harus Di Exclude Bibliografinya Jadi Dicentang Di bagian Situ Itu Dimasukkan Oleh Mbak Rina Tadi Kemudian Soal Kata Kalau Nggak Kita Juga Apa Namanya Atur Di bagian Yang Tadi Misalnya Lapan Kata Seperti Kata Mbak Rina Di bagian Ini Apa tadi Mbak Namanya Mbak Exclude Matches Itu Satu Persen Jadi Semua Nanti Settingannya Di Satu Persen Kita Di Internal Winaran Diri Sementara Bibliografi Quotes Itu Kan Misalnya Kita Menuliskan Kutipan Dari Orang Tentu Itu Juga Apa Namanya Nggak Nggak Sesuai Kalau itu Dianggap Lagiat Kita Merujuk Ke Sebuah Sumber Yang Bisa Jadi Sama Sumbernya Dengan Yang Dipakai Orang Jadi Intinya Kita Melihat Substansi Dari Isinya Kata Kan Bisa Jadi Sama Misalnya A Pendahuluan Itu kan Format Dimana Semua Di Uin Aran Ini Kan Sama B Latar Rumusan Masalah Kan Sama Semua Jadi Terdeteksi Semua Kalau Nggak Kita Lakukan Batasan Di Yang Tadi Itu Exclude Magis Tadi Jadi Semoga Sudah Jelas Dari Yang Ditanyakan Pak Otin Tadi Kemudian Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Apakah Hasil Cek Plagiasi Akan Ada Notifikasi Mana Tadi Bisa Dibaca Di chat Apakah Hasil Cek Plagiasi Akan Ada Notifikasi Yang Masuk Ke Email Student Bagaimana Bu Bisa Dijelaskan Jadi Untuk Hasil Plagiasi Itu Dari Tunitim Memang Belum Ada Fitur Yang Otomatis Untuk Notifikasi Ke Student Kalau Di Win Araniri Sendiri Sebelumnya Inful Instructure Kalau Sekarang Sehubungan Dengan Sistem Terbaru Tunitin Infonya Ada Bonus Untuk Akun Student Itu Sekitar Ada 100 Student Di Info Kan 100 Student Ini Nantinya Bapak Ibu Boleh Dimanfaatkan Hanya Untuk Instructure Saja Seperti Tadi Dimanfaatkan Untuk Sendiri Nanti Bapak Ibu Yang Mau Upload Atau Student Memang Diberikan Akun Tapi Akun Student Akun Student Ini Sama Juga Jadi Dia Tidak Ada Notifikasi Khusus Yang Nantinya Masuk Ke Email Mas Makasih Jadi Kalau Untuk Hasil Seperti Bapak Ibu Kita Perlu Mendownload Dari Akun Instructure Seperti Baik Moga Sudah Jelas Pak Muhammad Usul Silahkan Kalau Masih Ada Pertanyaan Berikutnya Dari Siapa Pak Ini Pak Muhammad Sabirin Ada di chat Itu juga Bertanya Bu Ada Terkendala Pada saat Student Tidak Bisa Seperti Pada Gambar Student Pada Akun Tersebut Limit Tadi kan Dibatasi 100 Ya Mungkin Mahasiswanya Mudaftar Sampai Seribu Silahkan Dijelaskan Lagi Jadi Kalau Kita Lihat Di sini Itu Berarti Misalnya Di kampusnya Itu ada 100 Student Kuotanya Berarti Sudah terpakai Kuota 100 Student Itu Nah Kalau Misalnya Supaya Dibagi rata Juga Berarti Nanti Harus Dicek Dari Admin Si Pantun Nah Untuk Mengeceknya Ini Mungkin izin Saya share Apa ya Ini Sebetulnya Akses Administrator Nanti Instructor Pun Kalau misalnya Terdapat Kendala Seperti Ini Itu Harus Langsung Menghubungi Administrator Dulu Jadi Untuk Mengecek Kuota Student Nanti Dari Administrator Itu Untuk Mengecek Kuota Student Masuk Ke Account Name Nanti Terlihat Di Sini Informasi Kalau Ini Limitnya Berapa Atau Mendapatkan Kuota Berapa Lalu Yang Sudah Terdaftar Enroll Student Dan Available Ini Berarti Untuk Available Berarti Ini Sisa Berapa Student Lagi Yang Bisa Ditambahkan Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Nanti Ternyata Disini Sudah Nol Nah Berarti Itu Perlu Ada Apa Pembagian Ulang Lagi Untuk Account Student Kepada Instructor Instructor Nah Maka Dari Itu Nanti Administrator Perlu Mengecek Instructor Mana Yang Mungkin Student Lebih Banyak Nah Untuk Mengecek Nanti Dari Administrator Bisa Kesini Ya Di Sebelah Account Itu Ada Edit Lalu Ada Download All Student List Ini Mungkin Saya sambil Sharing Juga Untuk Student List Ini Nanti Akan Terlihat Instructor Mana Yang memiliki Student Di dalam Kelasnya Nah Untuk Menghapus Account Student Sendiri Itu Kontrolnya Dari Masing-masing Instructor Jadi Admin Hanya Bisa Memantau Datanya Saja Seperti Ini Kalau Kita Lihat Ini Adalah List Student Ada Sekitar 16 Student Nah Lalu Student Ini Masuk Di Kelas ID Milik Instructor Yang ada Di Sebelah Kanannya Nah Jadi Misalnya Kalau Misalnya Nanti Dari Administrator Mau Melihat Instructor Mana Yang memiliki Lebih Dari Satu Student Bisa Dilihat Di Instructor Email Ini Kalau Dia Lebih Dari Satu Berarti Itu Membawahi Lebih Dari Satu Student Misalnya Untuk Yang SCO Ini Dia Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Bisa Kita Lihat Ini email Yang sama Tapi Nama Student Ini Masing Masing Berbeda Seperti Itu Lalu Untuk Student Yang Sama Ini Bisa Terbaca Juga Dia Ada Terbaca Di Beberapa Kelas Misalnya Yang Ini Dia Ada Satu Kelas ID Lalu Kita Lihat Ke Kanan Lagi Ternyata Ada Kelas ID Yang Kedua Dengan Nama Instructor Yang Sama Lalu Ada Kelas ID Tiga Nanti Dan Seterusnya Jadi Nanti Kalau Misalnya Bapak Ibu Instructor Sudah Tidak Bisa Menambah Student Itu Bisa Menghubungi Administrator Supaya Nanti Dicek Dimana Akun Student Yang Sudah Terlalu Banyak Itu Supaya Nanti Bisa Dibagi Rata Mungkin Nanti Bisa Dibantu Juga Karena Untuk Menghapus Akun Student Itu Kontrolnya Dari Instructor Masing-masing Dan Untuk Cara Menghapusnya Mungkin Saya Sambil Sharing Juga Jadi Misalnya Nanti Sudah Terlihat Instructor A Misalnya Dia Studentnya Ada Lima Misalnya Lalu Ternyata Lima Student Itu Terbaca Ada Di Kelas Yang Ini Dengan Kelas ID Yang Tadi Sudah Di Infokan Misalnya Lalu Maka Instructor Harus Masuk Ke Kelas Dulu Masuk Ke Menu Student Lalu Nanti Disini Tinggal Di Drop Saja Di Drop Nah Kalau Sudah Di Drop Begini Ini Masih Perlu Sinkronisasi Di Sistem Jadi Nanti Di Admin Terbaca Sudah Bisa Di Add Lagi Atau Belum Itu Setelah 24 Jam Kedepan Jadi Mulai Dari Sekarang Sampai 24 Jam Kedepan Terbacanya Masih Ada Student Tapi Kalau Sudah Lebih Dari 24 Jam Maka Sudah Kembali Lagi Satu Quotanya Ini Nanti Setelah Itu Baru Instructor Yang lain Bisa Menambahkan Student Baru Seperti Itu Baik Mungkin Apakah Sudah Cukup Jelas Pak Sabirin Jawabannya Ya Sudah Jelas Ini Pak Sabirin Menginfokan Mahasiswanya Lebih dari 100 Aduh Mahasiswap Memang Banyak Di Bahasa Inggris Lagi Peby Lagi Sementara Ini Cuma 100 Sudah Ngecek Sudah Saya Cek Mbak Ini Cuma 100 Memang Kita Dikasihin Ada 100 Saya Mungkin Menambahkan Informasi Jadi Kalau Misalnya Seperti itu Sebetulnya Satu akun Student Itu Dia Bisa Masuk Kedalam Beberapa Kelas Kalau Misalnya Mau Satu Instructor Mendapat Satu Akun Student Tapi Nanti Dibuatkan Setiap Nama Assignment Itu Nama Mahasiswa Masing Jadi Misalnya 100 Mahasiswa Itu Dengan Satu Email Tersebut Untuk Login Tapi Nanti Saat Dia Mau Upload Assignment Dipilih Nama Masing Masing Seperti Itu Bisa Seperti Itu Karena Ada Kampus Yang Memanfaatkan Seperti Itu Untuk Pembagian Student Nanti Kalau Misalnya Mau Dibagikan Seperti Itu Itu Boleh Saja Ya Baik Bapak Ibu Saya Rasa Sudah Cukup Semoga Kita Sudah Mendapat Gambaran Beberapa Hal Yang Penting Kita Lakukan Satu Hal Lagi Saya Tekankan Yang Tadi Sampaikan Terkait Dengan Cara Menghapus Dokumen Tadi Mbak Rina Sudah Menyampaikan Jangan Sampai Dihapus Di Inbox Tapi Dibiarkan Saja Dulu Kemudian Meminta Untuk Dihapus Secara Permanen Karena Ada Pilihannya Dua Tadi Mbak Gitu Mbak Ya Dan Kemudian Sedikit Saya Infokan Juga Ini Saya Tunjukkan Aja Biar Kita Juga Ngeh Nah Ini Yang Sudah Dihapus Ya Bapak Ibu Sudah Saya Tindak Lanjuti Ada Prodi PMI Prodi Sosiologi Agama Sudin Kemudian Ada Yang MPBA Ini Berarti Pasca Ya Ini Jodah Almak Sudah Kami Tindak Lanjuti Terus Sementara Ya Ini Yang Sudah Kita Tindak Lanjuti Setiap Yang Masuk Sudah Kita Tindak Lanjuti Dan Ini Dari Sejak Tahun Yang Lalu Sudah Ada Yang Mengajukan Tahun 2022 Dan Yang Terbaru Semua Kita Sudah Tindak Lanjuti Yang Di 2023 Ini Jadi Disini Tidak Ada Yang Terpending Semua Sudah Kita Tindak Lanjuti Nah Sekali Lagi Poin Pentingnya Ya Bapak Ibu Ya Dalam Settingan Tadi Tolong Dipastikan Exclude Matches Itu 1% Itu Yang Kita Kita Pakai Di Winaran Kemudian Biar Tidak Terbaca Di Daftar Pustakanya Tidak Terbaca Ya Exclude Bibliografi Tadi Kalau Keworts Itu kan Kutipan Ya Maksudnya Mbak Rina Iya Betul Pak Ya Kutipan Itu Jadi Itu Terasa Juga Penting Untuk Menjadi Kita Dan Tujuan Kita Ini Kan Bukan Untuk Menyengajakan Orang Biar Besar Turnitin Ya Wah Ini Pokoknya Harus Besar Turnitin Dia Ini Kena Jangan Juga Dan Kita Ini 35 Mbak Kalau Menurut Ketentuan Yang Ada Di Peraturan Rektor Tahun Berapa Dulu Pasal 2020 Tidak Tidak Lebih Dari Itu Saya Rasa Demikian Kegiatan Orientasi Bimbingan Teknis Semoga Tidak Ada Banyak Lagi Pertanyaan Yang Masuk Ke Nomor Saya Hal-hal Yang Memang Sudah Dijelaskan Ini Kita Undang Semua Sudah Bertanya Sedikit Oh Masih Ada Silahkan Mohon Maaf Pantuan Ini Kan Kalau Kita Cek Deskripsi Mahasiswa Itu Kan Kita Masih Menganut Pake Footnote Di Win Jadi Ini Saya telah Mohon Maaf Sekali Mungkin Sudah Dibahas Sebelumnya Tapi Mohon Dikasih Penjelasan Sedikit Bagaimana Caranya Bibliografi Pada Footnote Tidak Terbaca Sama Halnya Seperti Di Dr. Pusaka Itu Saja Terima kasih Ya Ini Siapa Tadi Tahirul Habibi Tahirul Habibi Oke Silahkan Mbak Rina Belum Disampaikan Langsung Menjawab Jadi Kalau Footnote Sendiri Memang Walaupun Dia Sifatnya Seperti Referensi Oleh Tunitin Masih Terbaca Jadi Untuk S-word Paling Secara Manual Sudah Sudah Paham Tapi Kan Gini Bisa Solusinya Tapi Kan Kita Harus Ngajarin Dua Kali Dua Kali Misalnya Ngajarin Mahasiswa Harus Buat Pendidle Gitu Kalau Diterimitin Sendiri Bibliografi Estud Bibliografi Itu Dia Yang Listnya Saja Yang Daftar Pustaka Ini Masih Seperti Itu Pak Baik Baik Makasih So So Pak Baik Ya Dan Memang Biasanya Kalau Kita Pakai Reference Management Tool Mendeley Zutero Atau Ennot Itu Biasanya Bisa Tidak Dibaca Oleh Tunit Karena Itu Memang Secara Sistem Sudah Diatur Kadang-kadang Tidak Semuanya Kita Memahami Pemakaian Itu Seperti Kata Pak Habibi Tadi Bahwa Harus Ada Pelatihan Lagi Macem-macem Betul Efort Yang Kuat Juga Sosialisasi Penting Meskipun Itu Penting Juga Untuk Kita Apa Namanya Kita Lakukan Bukan Hanya Masih Dosen 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 Betul Ya Nantilah Kita Pikirkan Caranya Terima kasih Itu Saja Keluhannya Pak Terima kasih Pak Habibi Atas Pertanyaannya Sekali lagi Ini Sudah Jam Setengah Empat Lewat Dua Menit Seperti Saya Katakan Tadi Target Kita Selesai 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 Terima kasih Untuk Mbak Rina Semoga Apa yang Sudah Disampaikan Tadi Bisa Menambah Apa Pawasan Pengetahuan Kita Tunitin Ini Mohon Maaf Kalau Nanti Saya Masih Mengganggu Mbak Rina Kalau Ada Pertanyaan Yang saya Tidak Bisa Jawab Tidak 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 Bisa Jawab Saya Nanti Ditanya Terus Selama Saya Bisa Menjawab Saya Bisa Jawab Termasuk Misalnya Hal Yang terkait Dengan Yang harus Ditindak Lanjuti Oleh Admin Dan itu Sudah Saya Laksanakan Masuk Bagian Tunitin Dan seterus Saya Rasa Demikian Bapak Ibu Sekalian Acara Pada Suri Hari Ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Mohon Berkenan Juga Untuk Menyampaikan Nanti Siapa Tahu Bapak Ibu Sudah Tidak Pegang Akun Tunitin Dialihkan Ke Teman Yang Lain Tentunya Harus Disampaikan Juga Hal Teknis Yang Sampai Nanti Gak Tahu Terus Bingung Akhirnya Ada yang Datang Ke Ruang Saya Minta Ketemu Untuk Teknis Teknis Agak Merepotkan Baik Sekali lagi Terima kasih Untuk Semuanya Terutama Untuk Mbak Rina Mari Sama-sama Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam